Jens, gue kasih tau ke kalian ya Tolong pelan-pelan aja Soalnya ini video bakal ngebuat ente Semua pada keren Pokoknya diem-diem aja biar gak terlalu banyak Yang jadi kece juga So, oke, ayo kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, nama buddhaya, shalom, salam sejahtera Buat kita semua, semoga Keluarga dan orang-orang tersayang kita selalu Dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga entong COVID segera pergi Di video kali ini, seperti yang gue bilang tadi Kalian akan terlihat sangat-sangat kece Setelah nonton video ini Karena kalian akan dapet referensi bagaimana caranya Menumbuhkan jenggot maupun brewok Dan gue udah beberapa kali sebenernya bikin video Tentang brewok, tentang jenggot Tentang kumis, numbuhin, segala macem Dan dari semua video itu kayaknya Lebih enak kalau misalnya gue bahas Dari semua dan seluruh produk yang Pernah kita tau dan yang pernah Melalang buana di online-online Maupun di blog-blog manapun lah Ya, intinya So, ya Sebenernya setau gue 2013 deh Kayaknya tren bener-bener sampai detik ini Yang bener-bener udah ngebuat brewok itu Udah gak perlu kenal dengan Apapun status lo Terus apapun Umur lo Terus apapun Pekerjaan lo Apapun deh Pokoknya kalau misalnya lo brewokan Lo akan menambah Kayak hampir 50% mungkin Kemacoan ente ya Gue bukan Mengangkat-ngangkat Diri gue Cuma karena gue ngerasakan juga Ngerasain juga waktu 2013 itu Oliver Giroud dan banyak pemain bola di 2013 itu Yang akhirnya banyak pada pake brewok gitu ya Dan semenjak dari tahun 2013 Mulai rame gitu produk-produk brewok Gue pun juga gitu Karena gue awalnya Waktu 2013 tuh gue umur kuliah baru lulus sekolah Kayaknya ya Kumis sampe jenggot udah ada Cuma gue selalu nyukur Karena gue malu terlihat tua Nah, waktu 2013 itu mulai rame Pemain-pemain bola luar Udah pake jenggot sebagai style mereka di lapangan gitu ya Oh yaudah deh Gue tumbuhin aja brewok gue Terus akhirnya gue gak pernah Disini nih Susah banget Di bagian samping sini Tumbuhnya susah Oh iya Kalau buat sekarang ini Kalian bisa liat Ini gue emang mau numbuhin sampe akhir tahun ya Gue mau sampe akhir tahun Gue mau biarin Dan begitu juga dengan rambut ini Jadi gue emang gondrongin Dan Ya, perangkat lagi beginilah Brewok gue Nah, semenjak 2013 itu Sampe detik ini Brewok masih Diincar-incar Buat para laki-laki Yang belum bisa numbuhin brewok Belum ya Belum bisa Bukan gak bisa Menurut gue semua laki-laki pasti bisa Cuma jenjang umurnya aja yang beda-beda Gue sampe dikasih tau Sama temen gue Yang punya Usaha juga Di dunia perbrewokan Kalau emang Laki-laki itu semakin tua Hormon bagian kepalanya Akan mengurang Jadi kurang bagus Nah, kebagian bawahnya sih Ini yang akan Semakin keren Hormonnya semakin Perfect gitu Jadi bakal lebat Si bagian brewoknya Kebanyakan anak muda yang sekarang Udah tau tren brewok itu Bener-bener nampol Nyari bagaimana caranya Supaya tumbuh lebih cepet gitu ya Supaya di umur 25 26 itu udah bisa full Rapet banget sih brewoknya Dan gue akhirnya tau Ada 5 produk yang akan gue bahas Di video kali ini Apa aja produknya Dan punya Strength dan weaknessnya masing-masing Dengan harga yang bervariatif Dan dari produksian negara yang berbeda-beda So, kita langsung lanjut ke produk yang Nomor 1 Produk yang pertama adalah Valtibuffy Mastage Cream Ini gue sampe punya Yang produkan dari Paling pertamanya Ini yang paling baru Waktu gue beli Edisi Agustusan nih Kalo gak salah dateng ya Nah, ini dia packaging botolnya Ya Mastage Cream ini Dari Valtibuffy Produk Indonesia Lokal Harganya Rp270.000 Cukup mahal sebenernya Dan gue sering banget Nge-review si Mastage Cream ini Karena emang Emang works Dan emang banyak benefitnya Menurut gue Ini karena krim Menurut gue bisa jadi pomet Untuk si brewok Tuh Dia krim gitu Tuh Jadi dia ngebantu Ngerapetin yang udah punya Brewok ini Bisa ngebantu Buat kalian yang Karena brewok itu kan kering ya Dan gak ada Gak ada produk yang Menurut gue Bisa ngerapetin Dalam arti ngerapihin gitu Kayak jadi pometnya si brewok Nah, si Valtibuffy ini Mastage Cream ini Selain numbuhin Juga membersihkan Menjaga Melembabkan Dan membersihkan Bagian brewok kita Yang belum Jujur yang belum pernah Gue temukan di produk-produk lainnya Produk lainnya tuh kayak Bener-bener fokus Untuk menumbuhkan Untuk melebatkan Dan menurut gue juga Yang paling cepet ya Si Valtibuffy Mastage Cream Gue bukannya berpihak satu Dengan produk lain Karena emang Untuk masalah cepat Kalau gue jujur Gue pertama kali pake Valtibuffy Mastage Cream Untuk numbuhin bagian pipi Ini bagian pipi ini Terus sekarang udah tebal banget Bagian pipi gue Dan pertama kali gue nemuin Si Valtibuffy Mastage Cream ini Gue pake khusus Bagian sini doang Dua hari Tiga hari itu udah Tumbuh Si rambut-rambut Halus di bagian pipi gue Dan menurut gue emang Kembali ke Gen Masing-masing Karena gue emang udah punya Brewok Jadi cepet banget tumbuhnya Gue sampe baca di blog Kayak ada orang yang Cuma punya kumis Jenggot bagian bawah Yang pengen numbuhin Bagian samping sini juga Dia butuh waktu Tiga minggu Itu udah keliatan Bagian rambut halusnya Nanti gue kasih linknya deh Dia udah keliatan Bagian hasilnya Dan termasuk dari Lima produk yang gue bahas Di video ini Kalau tiba-tiba Valtibuffy Mastage Cream Adalah salah satu produk Yang tercepat Minusnya adalah Cuma aromanya doang Aromanya emang Kayak bau herbal Soalnya di blog itu bilang Ya minusnya dari Baunya doang Kayak bau Bau gimana gitu Cuma menurut gue Iya sih Emang bau herbal sih Kalau dicium-cium Tetap yang kita lihat kan Emang mau numbuhin berawak ya Jadi ya Ya udah Gitu gak masalah sih Menurut gue So ya Yang di nomor satu adalah Valtibuffy Mastage Cream Yang kedua adalah Produk yang pernah gue bahas juga Sebelumnya Yaitu Minoxidil Kitland Dengan pilnya Yaitu Biotin Dan banyak juga orang Yang udah ngerasain Keampuhan dari Minoxidil dan Biotin ini Khususnya Minoxidil dari Kitland Cuma yang dari blog Yang gue baca Di orang ini Nyobain sampai Tiga minggu awal Itu emang Belum terlihat Pertumbuhan yang signifikan Jadi kayak Bulu-bul halus emang Emang tumbuh Cuma Kalau misalnya Dari produk-produk lain Di waktu Tiga minggu Masih termasuk Cukup lambat gitu ya Jadi ya emang Emang butuh Pemakaian yang lebih panjang aja Khusus untuk Minoxidil dan Kitland Harganya termasuk murah Rp120.000 Cuma kalau minusnya Dari Minoxidil adalah Menurut gue sedikit oily Karena buat kalian yang belum tau Minoxidil itu ya Ditetes-tetes Emang kayak oil gitu Terus dirapetin Eh pake si pipet ya Kalau gak salah Pake pipetnya dirapetin Dan emang oily Jadi kalau misalnya dipake Pagi atau malem Sebelum beraktivitas Minimum Itu 15 menit Sampai 30 menit Setelah mengoles Harus dibiarkan kering dulu Jadi kalau misalnya Sebelum tidur Mesti nunggu dulu Gitu ya Belum gak Belum langsung nempel Ke bantal Begitu juga Kalau misalnya Mau berangkat kerja Cuma bagusnya adalah Ya itu jadi Time management kalian Kalau misalnya emang Kalian harus konsisten Numbuhin berewok Ya kalian harus bangun lebih Pagi minimal 1 jam Sebelum berangkat Kalian udah harus siap Jadi mesti oles aja Bagusnya sih Tuh gue pake Minoxidil dan Biotin Time management gue Lebih rapih Gitu ya Minasnya sebenernya Ya oily Terus banyak juga dari Waktu gue bikin konten Tentang minoxidil tuh Banyak yang ngasih link-link Tentang bahayanya Konsumsi si Biotin Cuma Gue gak pernah cari tau Lebih dalam lagi Cuma kalau misalnya Emang kalian tau Linknya yang berbahaya apa Bisa share ke temen-temen Masyarakat gentle Di kolom komentar Nanti gue pin Jadi bisa sekalian Bagi-bagi ilmu Buat kita semua Ya Yang ketiga adalah Waktoyok-waktoyok Yang terkenal di online pertama Bahkan sampai Iklan TV Waktu itu sempet ada ya Si Waktoyok ya Sempet terkenal juga Sekarang udah Kayaknya udah kalah Branding deh Sama produk-produk lainnya Dan untuk segi harga Juga masih sama Dengan minoxidil 120 ribu Waktoyok ini gel Dan warnanya kecoklatan Tinggal diolesin aja Setiap malam Sama setiap pagi Sama kayak minoxidil Kalau minoxidil Butuh waktu 6 bulan Nah kalau si Waktoyok ini Bisa 1-2 bulan Yang gue baca dari blog itu ya Karena jujur Gue belum pernah nyoba juga Cuma ya gue Setelah baca blog itu Akhirnya gue cari tau Dan untuk kisaran harga 120 ribu Seperti yang gue bilang Cuma Ya support produk lokal lah Kalau kita orang Indonesia Support produk Indonesia Ya Banyak kalau misalnya minoxidil Juga banyak produk-produk lokal Jadi ya Si Waktoyok Bisa bekerja juga Cuma gue gak tau Jualannya dimana Tinggal kalian cari aja Semoga dapet yang benar-benar Yang keempat adalah Minyak Firdaus Udah jelas ini minyak Ya namanya minyak Firdaus Cuma kayak sekarang Udah kemakan Lebih parah Dibanding Waktoyok Untuk masalah branding ya Untuk khususnya kayak di Instagram Gitu-gitu Minyak Firdaus udah Jarang banget ketemu Dan belum pernah gue nemuin reseller Yang bikin iklan Mempebarui Tentang produknya Minyak Firdaus gue jujur Bener-bener buta banget Yang pasti gue tau Harganya 48 ribu Oke kita lanjut ke produk yang kelima Dan produk kelima adalah Beard Serum dari Green Angelica ya Ya Ini adalah produk turunan dari Serum Angelica Untuk rambut Menumbuhkan rambut Dan yang dari blog yang gue baca Orang itu dalam waktu 3 minggu Baru tumbuh Rambut-rambut halus Dan Serum Angelica Mengklaim kalau misalnya Mereka bisa Numbuhin brewak itu Dalam waktu 2-3 bulan Dan wajar-wajar aja Kalau misalnya dalam 3 minggu Masih kayak rambut tipis-tipis aja Belum terlalu terlihat Dari kejauhan Jadi coba sampai 3 bulan Nah dari 5 produk ini Menurut gue Yang paling worth it Adalah Ya kalau misalnya lo ngejar Hasil ya Si Valdi Buffy Mas test cream Kalian bisa cek sendiri Banyak banget orang yang udah nyobain Bahkan sampai dipalsuin Ini Mas test cream ini ya Dan kalau misalnya Untuk ngejar hasil Yang mas test cream Kalau misalnya ngejar harga Minyak Firdaus ya Cuma intinya Dari semua produk Kalau misalnya kalian Mau numbuhin brewak Kuncinya emang Satu Itu sabar Lo harus sabar Lo harus tekun Lo harus ikutin Tata caranya Gak ada yang instan Jadi ya emang harus Diperhatiin banget Gak usah dia Udah sabar aja Kalau misalnya emang Mau Yang paling gue rekomendasiin adalah Mas test cream Karena ada 100% Herbal Dan gak akan ada iritasi Kalau misalnya produk-produk lain Gue takutnya akan ada iritasi Nanti kalian bisa gatel-gatel Gitu ya Kalian bisa ngelupas-ngelupas Kalau misalnya emang Kalian ngelupas-ngelupas Pake si mas test cream Gue yakin emang Itu persenannya kecil banget Dan seperti yang gue bilang Kalau misalnya emang ngelupas Ya kalian coba berhenti dulu Pastiin dulu Emang gara-gara ini atau bukan Misalnya emang ngelupas Coba kalian konsultasiin dulu Sama adminnya Valtibavi Kalian obrolin Gimana caranya Pasti nanti bakal dikasih Solusi buat kalian Ya jadi itu aja 5 produk yang bisa membantu kalian Untuk menembuhkan brewok Supaya Dapet karakter maco Yang kalian inginkan ya Eh dan semua link Pembelian produk Akan gue taro di deskripsi box Di bawah Dan kuncinya cuma satu Bener deh Sabar Gak ada yang instant Tinggal Yang mana ngikutin ke kantong kalian Mampunya Dan Mana yang lebih Aman untuk Diri kalian Karena Yang penting adalah Sehat dulu Baru styling Jangan gaya-gayaan Tapi gak sehat So Ya that's all And that's it Dipraktekin Semoga video ini bermanfaat Dan Ya pake Kalau udah di order Supaya kalian menjadi orang yang Awesome Special and Amazing And We just have to believe it Sub indo by broth3rmax